Oke, bentar ya, aku siapin slide-nya dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah ya harusnya? Sudah. Oke, hai guys, semuanya. Selamat datang ke kelas Terisito hari ini. Kalau misalnya kalian yang belum pernah ikut kelas aku sebelumnya, kenalin dulu nama aku Mariska Gris. Aku akan menjadi pembawa materi kalian hari ini. Jadi, kelas hari ini bertopik subarachnoid block from E to Z. Kalau misalnya kalian masih penasaran subarachnoid block itu apa atau masih belum familiar, subarachnoid block itu sebenarnya nama formalnya atau nama lainnya dari spinal anesthesia atau anesthesi spinal. Jadi, topik hari ini adalah topik anesthesi. Jadi, yuk kita simak ya. Pertama-tama, sebelum kita membahas mengenai... Eh, sorry. Pertama-tama, sebelum kita membahas mengenai spinal anesthesia in depth, kita harus tahu dulu anatomi dan fisiologi bagian dari spine atau sistem neuraksial. Nah, jadi, karena kita akan membicarakan mengenai spinal anesthesia, tentunya kita harus membicarakan mengenai anatomi kolumna vertebralis. Jadi, kalau misalnya kalian lihat di gambaran pertama ini adalah gambaran dari vertebra. Yang ini, gambar ini. Jadi, di vertebra ini, ini terdiri dari beberapa tonjolan. Yaitu, tonjolan pertama yang akan paling signifikan adalah spinous process. Ini prosesus spinosus. Nah, prosesus spinosus itu, kalau misalnya kalian pegang your backs atau punggung kalian sekarang, kalau misalnya kalian merasakan ada tonjolan-tonjolan untuk geret yang bertonjol, itu prosesus spinosus. Terus, di prosesus spinosus itu di bagian belakang. Sementara di bagian kanan dan kiri atau bagian lateral, itu ada prosesus satralis. Terus, kemudian ini adalah bagian dari bodinya atau ini adalah body dari vertebrinya. Ini adalah vertebral body. Nah, sementara kalau misalnya di tengah sini ada bagian lubang itu yang akan diisi oleh spinal cord. Jadi, spinal cord itu masuknya di bagian sini. Nah, kemudian di sisi-sisi lain ada beberapa joint lainnya. Misalnya, seperti ini adalah facet joint. Facet joint itu adalah bagian yang akan connected sama bagian transverse process. Jadi, nanti di atasnya ada prosesus lain atau joint lain yang akan masuk ke dalam sini. Jadi, dia itu bagian di situ. Nah, terus bagian sini ada verticals-nya. Nah, terus kalau misalnya vertebra kita sendiri, itu terdiri dari beberapa bagian tulang sendiri-sendiri. Jadi, or spine itu terdiri dari beberapa vertebra. Nah, kemudian dia itu menurut anatominya dibagi menjadi cervical, thoracal, lumbar, sacrum, dan coxics. Nah, kemudian untuk lekuannya sendiri itu ada lekuan-lekuan yaitu kifosis, lodosis, atau loki-loki. Jadi, lodosis, kifosis, lodosis, dan kifosis. Nah, kemudian yang signifikan di kita adalah mulai dari lumbar ke sacrum, ke coxics. Nah, kemudian ini adalah struktur, jadi vertebra itu diikat atau di-hold up oleh beberapa ligamentum. Nah, ligamentum dari paling luar, ini adalah spinous process. Itu di sini. Kemudian paling luar, itu adalah ligamentum supraspinous. Karena dia dekat sama spinous process, jadi gampangnya hafalnya supraspinous. Terus, karena di antara dua spine ada ligament, maka namanya ligament ini adalah ligamentum interspinosus, atau interspinal ligament. Nah, kemudian di sebelakang dari interspinal ligament ada ligamentum flavum. Nah, ligamentum flavum ini adalah ligamentum yang akan kalian rasakan sebelum spinal cord ada di sini. Atau kalau misalnya kalian sudah tidak melewati spinal cord, sudah bagian paruda equina, kalau kita mau mendapatkan LCS, LCS itu adanya di sini. Nah, kemudian skasnya atau spesialnya dari ligamentum flavum adalah begitu kalian menembus ligamentum flavum, akan terasa sesuatu yang namanya loss of resistance. Atau ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya rasanya itu seperti pop. Rasa pop. Nah, karena loss of resistance dikarenakan dari depan, kalian akan memasukkan jarum di sini. Ini agak maju ke belakang slides ya. Jadi, kalian akan memasukkan jarum dari sini, kemudian di sini ada ligamentum, ligamentum, dan ligamentum. Jadi, begitu kalian habis dari ligamentum itu, kalian akan merasakan tidak ada tahanan. Karena kalau sudah loss di sini, isinya cuma LCS. Makanya namanya loss of resistance. Nah, kemudian kenapa nama bloknya adalah subdural blok? Karena kalian harus tahu kalau misalnya di spinal cord, itu juga dilapisi oleh meninges. Sama seperti brain kita. Jadi, ada space-space yang korespons terhadap ruang-ruang di antara meninges. Paling luar, kalau misalnya ini adalah prosesus pinosus, maka paling luar adalah space epidural. Yaitu tempatnya kalau misalnya ada epidural blok, maka anestesinya itu akan dimasukkan di epidural space. Nah, kemudian setelah itu masuk ke arachnoid matter, kemudian di sini itu ada dura mater. Jadi, setelah epidural space, ada dura mater, baru masuk ke subdural space. Karena di bawahnya dura mater. Setelah dura mater, maka baru arachnoid matter, maka akan masuk ke subarachnoid space. Karena dia setelah arachnoid matter, dan terakhir pia mater. Pia mater itu menempel secara directly ke spinal cord. Jadi, nggak ada space namanya pia mater space, misalnya. Jadi, ingat ya, dari luar itu ada epidural space, kemudian dura mater, maka subdural space. Setelah itu arachnoid matter, maka subarachnoid space. Dan setelah itu pia mater langsung nyambung ke spinal cord. Nah, spinal cord itu does not run through the entirety of your spine. Jadi, dari atas sampai bawah ini bukan all of them spinal cord. Jadi, di mana spinal cord itu akan berakhir di daerah L1 di sini. Daerah L1, L2 di sini. Nah, kemudian setelah itu, itu namanya adalah nerve fibers, atau yang sering kita bilang caudaequina. Jadi, kalau misalnya kita mau ambil anisasi spinal, kita mau masukkan jarum, itu jangan sampai terkena ke spinal cord-nya. Karena kalau misalnya kita kena ke spinal cord, maka kita akan bisa mencederakan pasien. Atau kita bisa bikin dia paralisis. Jadi, kita harus ngambil dari L1, L2, yaitu di mana tidak ada lagi spinal cord. Sisanya cuma caudaequina. Makanya kalau misalnya spinal anesthesia harus diambil di space bagian sini. Nah, kemudian di dalam spinal cord itu sama kayak the brain. Dia tidak cuma ada di ruang, kemudian kosong gitu, atau dilapisi lemak. Enggak. Spinal cord itu dilapisi atau dia suspended di cairan yang namanya ada cairan cerebrospinalis. Cairan cerebrospinalis itu diproduksi oleh Flexus Coroideus. Kemudian dia akan muter. Jadi, dia itu hasil dari ultrafiltrasi dari capillary choroid atau choroid capillaris. Kemudian dia akan keluar ke choroid pexus. Kemudian dia akan muter di seluruh otak melalui ventricle-ventricle. Yaitu pertama-tama dia ke ventricle lateralis. Kemudian dia pindah ke third ventricle atau ventricle ketiga melalui foramen of Monroe. Kemudian dia akan pergi ke fourth ventricle melalui cerebral aqueduct atau aqueduct of Sylvie. Kemudian dia akan turun ke spinal cord. Jadi, seperti yang aku sudah jelaskan tadi sebelumnya, cairan cerebrospinalis itu adalah produk ultrafiltrasi plasma yang dihasilkan oleh Flexus Coroideus di ventricle lateralis, ventricle tiga, dan ventricle empat. Nah, kemudian dia akan diserap oleh fili arachnoidea dalam cranium dengan rate 0,35 mili per menit atau 500 mili per hari. Nah, tapi dia itu adalah cairan yang selalu bersirkulasi, di mana at any given time, total volume CSS itu cuma 120-150 mili. Jadi, kalau misalnya saat ini, right now, di detik ini, total volume CSS yang ada di dalam sistem syaraf pusatku itu sekitar 120-150 mili, di mana distribusinya merata dari cranial ke spinal atau cranial ke caudal. Nah, kemudian CSS itu ada tekanannya, karena itu dia dalam fixed phase. Jadi, tekanannya normal pada daerah lumbal, kalau misalnya pasiennya horizontal, ada 60-80 mmH2O. Terus, berat jenis ini important, karena nanti kita akan membicarakan mengenai barisitas. Nah, berat jenis, CSS itu punya berat jenis, di mana berat jenis itu didefinisikan sebagai densitas dalam gram per mili per densitas air, itu densitasnya 1.006 plus minus 0,0003 pada suhu 37 derajat Celcius. Gampangnya, berat jenisnya itu 1. Tadi kan aku sudah sebut barisitas-barisitas. Nah, barisitas itu apa? Jadi, dia itu berat jenis larutan anestetika lokal dibandingkan berat jenis CSF. Karena nanti kita akan memasukkan zat anestetika itu ke dalam CSF. Karena kita akan memasukkan ke ruang subarachnoid. Nah, jadi bagaimana cara anestetika itu akan terdistribusi di dalam CSS, itu bergantung pada barisitasnya. Di mana barisitas itu bisa dibagi menjadi tiga. Yaitu kalau misalnya dia lebih tinggi daripada barisitas dari CSF, yaitu yang kita bilang tadi 1, berarti dia namanya cairan atau larutan yang hiperbarik. Nah, terus kalau dia sama, kayak berat jenisnya CSF, yaitu 1 sama dengan 1, berarti dia itu isobarik. Nah, berarti kalau misalnya dia dibawa dari berat jenis CSF, berarti namanya hipobarik, yaitu barisitasnya dibawa dari 1. Nah, kenapa ini relevan? Maka cairan yang lebih berat sama halnya dengan prinsip of matter lainnya. Kalau misalnya cairan yang lebih berat, dia akan lebih gampang turun. Sehingga cairan yang hiperbarik akan lebih tersebar ke caudal, sementara cairan hipobarik akan lebih gampang tersebar ke sepalat. Nah, kemudian larutan hiperbarik itu dibuat dengan menambahkan larutan dextrosa 7,5% atau 10%. Sementara caranya kita membuat larutan hipobarik adalah dengan menambahkan H2O desilasi steril. Karena H2O desilasi steril itu berat jenisnya sama, kayak berat jenis CSF, yaitu 1. Nah, dimana? Maka karena sama, dia akan mendilusi. Jadi, berat molekul yang ada dalam cairan tersebut akan terdilusi sehingga dia menjadi larutan hipobarik. Nah, kemudian teknik dari anestesia spinal sendiri itu bagaimana caranya? Pertama-tama tentunya kita harus bersiapan. Tidak semua operasi bisa dibius dengan anestetika spinal. Sama halnya, tidak semua operasi bisa dibius dengan anestetika umum atau GA. Jadi, pada saat kita mengetahui ada pasien yang akan dioperasi atau pasien yang harus dibius, maka pertama-tama kita harus pertimbangkan terlebih dahulu. Apakah sebaiknya pada pasien ini dibius dengan GA atau anestesia umum atau sebaiknya dibius dengan anestesia spinal. Nah, kemudian setiap pasien yang dijalankan anestesia spinal harus disiapkan seperti layaknya persiapan anestesi umum atau GA. Jadi, pada saat kalian menyiapkan pasien yang akan dibius spinal, jangan lupa untuk juga menyiapkan sama halnya alat-alat yang akan kalian butuhkan untuk anestesi umum. Contohnya apa? Paling penting adalah kalian bisa siap memanajemen RB pasien. Yaitu kalian menyiapkan statics. Yaitu kalian harus siap untuk mengintubasi pasien atau menggunakan LMA. Di mana kita review terlebih dahulu ya, S itu apa, T itu apa, A itu apa, I, C, S itu apa saja. Kalau misalnya, I give you time for the rest of the lecture untuk coba jawab di chat statics itu apa saja. Nah, terus selain dari statics atau manajemen RW, kita juga harus menyiapkan obat-obatan yang akan kita gunakan untuk induksi anestesia umum. Jadi, contohnya obat-obatan yang harus kalian siapkan adalah misalnya contohnya fentanil, propofol, midazolam, dan atrapurium, atau rocoronium, atau neuromuscular blocking agents lainnya. Karena kenapa kita harus menyiapkan pasien itu selayaknya pasien GA? Karena kalau misalnya ada perubahan mendadak tekanan darah, rajunadi, atau masalah oksidigenasi, itu kalian bisa kontrol lebih baik dengan induksi pasiennya menjadi pasien GA. Terus, kalian juga harus ada akses intravena adekuat, yaitu kalau misalnya ada pasiennya di medium hipotensi, kalian harus siap-siap untuk memasukkan obat, atau untuk loading cairan, atau memberikan cairan tetesan cepat. Jadi, harus ada akses intravena adekuat. Nah, kemudian kalian juga harus ada monitor pasien, yaitu monitor yang disetujui oleh ASA, selayaknya pasien GA adalah monitor gas, atau oksigen sensor, kapnografi, atau monitor ETCO2, dan yang paling terakhir, paling basic adalah monitor TTV, yaitu BP, heart rate, RR, dan SBO2. Oh, dan EKG yang LID2. Terus, kalian juga harus ada siap mesin anestesi, dengan di-set ventilatornya sama bagai pasiennya, sungkup muka, untuk nanti kalau misalnya RW management, sumber O2, dan suction. Ini suction, apakah salah satu dari statics? Coba jawab bincang nanti ya. Terus, obat-obatan sedasi, dari induksi, emergency, dan pelumpuh otot harus tetap tersedia. Yaitu yang tadi aku sudah sebut, misalnya propoval, mindazolam, antrakurium, rocoronium, dan fentanyl. Terus terakhir, alat-alat manajemen jalan nafas. Terus, kalau misalnya kita sudah mau bius pasiennya, kalian harus posisikan pasien. Pertama-tama, kalian pilih mau posisinya yang mana. Posisi anestesi spinal itu boleh tiga. Sebenarnya dua sih yang paling umum. Yang paling umum itu lateral decubitus, atau LLD, bisa LLD, right lateral decubitus, atau LLD, left lateral decubitus. Boleh duduk, atau melungker kayak udang. Dan yang terakhir adalah prone, atau jackknife position. Nah, yang pertama adalah posisi lateral decubitus. Dia itu posisi di mana pasiennya tidur miring di atas meja operasi dengan membelakangi alih anestesi. Nah, terus pinggul dan lutut difleksikan secara maksimal, dan dadah serta leher difleksikan mendekat ke arah lutut. Jadi, basically, pasiennya itu harus kayak udang. Jadi, kepalanya di sini, terus difleksikan maksimum, terus kakinya di sini. Terus, posisi ini digunakan untuk kasus-kasus cedera atau fraktur pada pinggul, di mana pasiennya itu belum tentu bisa duduk. Atau kalau misalnya pasiennya sudah diberikan sedasi terlebih dahulu, dan pasiennya susah untuk memaintain posisi duduk, bisa digunakan posisi tidur, atau posisi lateral decubitus. Nah, kemudian kalau misalnya pembedahannya di unilateral, dia itu posisi dia right atau left, bisa ditentukan dari cairan yang kalian gunakan. Jadi, kalau misalnya pembedahannya, akan dilakukan pada misalnya dia fraktur femur kanan. Misalnya, fraktur femur kanan. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan larutan hiperbarik, maka sisi yang akan dilakukan tindakan di sebelah bawah. Karena dia memudahkan persebaran anestesinya itu supaya dia ke arah sisi yang akan dibius. Jadi, kalau misalnya dia pembedahannya fraktur femur kanan, maka pasiennya itu kanannya yang di bawah. Jadi, dia bagian kanannya yang di bawah. Karena, sekarang bayangkan kalau misalnya tadi kan cairan hiperbarik, maka dia akan jatuh ke bawah. Karena dia jenisnya berat. Nah, terus karena pasiennya itu kan ini anggapnya adalah spain dia. Nah, terus kemudian kalau misalnya dia posisinya kanan di bawah, maka cairan yang hiperbarik akan jatuh ke bawah tentunya. Jadi, sehingga pada saat dia jatuh ke bawah, dia akan jatuh ke arah yang dimana dibutuhkan analgesia, yaitu pada sisi yang akan dilakukan operasi. Jadi, kalau misalnya kalian gunakan larutan hiperbarik, maka sisi yang akan dilakukan tindakan di sebelah bawah. Nah, tapi kalau misalnya cairan kalian hipobarik, tadi kan hipobarik itu akan naik ke atas ya. Jadi, maka yang akan dilakukan operasi harus di atas. Jadi, kalau misalnya dia faktur febbur kanan, maka kanannya ada di atas, karena nanti cairannya akan naik ke atas, sehingga cairannya akan ke bagian kanan. Nah, terus kalau misalnya ini posisi duduk. Kalau posisi duduk, itu biasa gampang untuk pasien-pasien yang susah divisualisasikan prosesus spinosusnya, kalau misalnya dia tidur. Jadi, biasanya itu digunakan untuk pasien obesitas, dan untuk operasi lumbar bawah atau sakral. Karena lebih mudah untuk mempapasi anatomi tulang belakang. Karena pasiennya itu lebih gampang fleksi maksimal, kalau misalnya di posisi duduk. Jadi, dengan bantuan seorang asisten, yaitu tugas kalian sebagai koas, suruh pasiennya memeluk bantal. Jadi, pasiennya itu dikasih bantal, terus disuruh memeluk, kemudian diposisikan duduk dengan punggung belakang itu difleksikan maksimal. Nah, kemudian kedua kakinya menggantung di atas lantai atau di atas bangku. Nah, terus kalau pasien ini, karena dia lebih gampang mempapasi anatomi tulang belakang, maka kalian itu lebih gampang mengestimasi tempat kalian menyuntikkan anestesinya. Jadi, makanya kalau aku personal lebih suka posisi ini. Terus, pasiennya sebaiknya dibiarkan dalam posisi duduk dulu setelah penyuntikan selama kurang lebih 5 menit. Terus, kalau misalnya ingin level blok tinggi, jadi dia bloknya itu semakin tinggi, maka setelah penyuntikan, pasiennya harus segera ditelontangkan atau ditidurkan. Supaya anestesinya setelah kalian suntikan itu, dia bisa lebih terdistribusi ke atas. Nah, yang terakhir itu posisi telungkup atau posisi jackknife. Posisi ini itu khusus untuk pembedahan daerah anorektal, karena dia bentuknya seperti ini. Jadi, untuk memudahkan persebarannya itu ke bawah, sehingga disuntikan itu di daerah sini. Kemudian, larutan anestesika lokal yang digunakan itu sebaiknya bersifat hipobarik untuk achieve anestesia daerah sakral. Terus, kan tadi udah tentang pemosisian pasien. Nah, terus kan kalian harus sekarang memasukkan obatnya. Nah, obatnya itu kalian masukkan dengan apa? Yaitu dengan jarum spinal. Jarum spinal itu beda dengan jarum-jarum lainnya. Beda dengan, mirip sih, kayak jarum IV. Tapi dia itu khusus namanya jarum spinal. Nah, terus spinal needle itu sama kayak ETT, dia ada stylet-nya. Jadi, dia datang dengan stylet. Terus, habis itu, dia itu bakal, kalau misalnya kalian buka paketnya langsung, stylet-nya itu sudah masuk dalam spinal needle-nya. Terus, kalau misalnya kalian sudah masukkan ke dalam spinal passion-nya, stylet-nya ini bisa ditarik. Supaya cairan CSS-nya itu kan kalian harus melihat cairan CSS itu keluar dari spinal needle itu untuk mengonfirmasi bahwa kalian sudah masuk ke ruang suparagnoid. Jadi, stylet-nya kalian tarik, kemudian cairan CSS-nya bisa kalian lihat dari sini. Dia bisa mengalir keluar, atau bahkan dia bisa sampai menetes. Nah, kemudian jarum spinal yang baik, itu permukaan ujungnya tertutup dan bentuknya cocok. Serta mudah dipindah-pindahkan posisinya. Makanya kalau misalnya kalian rasain jarum spinal itu agak letoi-letoi dikit gitu, karena biar dia bisa dipindahkan posisinya lebih mudah. Kemudian, saat lumba fungsi, dilakukan supaya kenapa permukaan ujungnya harus tertutup, supaya pada saat lumba fungsi, dia itu sel-sel epital kulit dan bahan-bahan lain tidak masuk ke ruang suparagnoid. Karena kalau misalnya, makanya juga harus di asepsis dan antisepsis pada saat sebelum kita melakukan sepanan anesthesia. Makanya pada saat melakukan sepanan anesthesia, harus pakai gloss steril dan ruang daerah sebelahnya, dan di sekitarnya juga harus steril. Karena kalau enggak, kita bisa resiko mengintrodiksikan bakteri atau koloni-koloni bakteri flora normal yang ada di dalam kulit atau di permukaan kulit ke dalam ruang suparagnoid. dan dia bisa bikin infeksi SSP. Jadi, makanya harus steril. Terus, di pasaran, jalan spina itu tersedia dalam ukuran G6-30 atau G16-30. Nah, terus kemudian bentuknya juga ada beda-beda, yaitu ada lima bentuk. Standard cutting atau Quinky, Directional 2V, Pencil Point Needle, Green, Whittaker, dan Sprottal. Tapi yang sering paling dipakai itu Quinky, Whittaker, dan Sprottal. Nah, ini bedanya. Ini tiga yang paling sering digunakan dalam praktis sehari-hari. Yang pertama adalah Quinky. Dia itu tipenya cutting. Karena ujungnya ini tajam. Sementara kalau Whittaker dan Sprottal, ini ujungnya Pencil Point. Jadi, dia lubangnya itu bukan di end of the needle. Ini kan dia lubangnya di agir dari needle. Kalau misalnya Whittaker sama Sprottal, dia itu lubangnya agak ke belakangnya. Jadi, ujungnya ini cuma metal, kemudian lubangnya itu ada di sini. Bedanya Whittaker sama Sprottal, cuma satu lubangnya rectangular, satu lubangnya oval. Terus, cara kita masukinnya, itu kita ambilnya di, kan tadi udah disebutkan, kalau nggak boleh kena di medula spinalis. Medula spinalis itu akan berakhir di daerah sini. Jadi, kita mau ambil itu di antara L2 sampai L5. Nah, terus kita gimana caranya tahu L5 itu yang mana? Pertama-tama, kita identifikasi terlebih dahulu L5. Yaitu kalian rabah dulu kristal iliaka. Kristal iliaka itu yang iliak krest ini. Kalian bisa rabah dari belakang. Kalian bisa rabah dari belakang, rasanya seperti tonjolan di daerah LX spine. Nah, kemudian dari sana kalian tarik garis imaginer. Terus, vertebra yang directly bersebelahan dengan kristal iliaka, itu L5. Nah, kemudian kalian bisa suntikan itu di daerah L4 atau L3. Jadi, L3-L4 atau L3-L2. Kalian bisa suntikan di sini atau di sini. Jadi, kalian boleh naik satu vertebra atau boleh naik dua vertebra. Nah, kemudian untuk nyuntikannya, itu ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, itu pendekatan yang secara langsung. Yaitu kamu mengambilnya perpendicular, langsung secara 90 derajat dengan lokasi yang kamu inginkan. Jadi, ini kan tadi kalian udah rabah. Ini kristal iliaka. Berarti ini tuh L5. Terus, ini L4. Ini L3. Ini L2. Kalau misalnya aku mau ngambil di antara L2 dan L3, berarti kalian bisa suntikan. Kalau misalnya kalian memasukkan pendekatan yang biasa, berarti kalian bisa menasukkan langsung dari sini, dari tengah. Nah, terus pendekatan yang kedua, ada pendekatan paramedian. Dimana dari pendekatan paramedian, itu kalian nggak ngambil dari, nggak secara langsung dengan prosesus spinosusnya. Kelainkan kalian tuh ngambil 1 CM kolateral dan 1 CM kaudal. Nanti akan dijelaskan lagi di saat itu belakang. Jadi, kalian bisa pendekatannya dua. Yaitu yang pertama, midline, yaitu sejajar dengan prosesus spinosus. Dan pendekatan paramedian, yaitu sedikit off dari prosesus spinosus. Nah, yang pertama adalah pendekatan midline. Jadi, jarum spina disuntikan langsung pada garis tengah, sampai kedalaman jarum kira-kira di ligamentum interspinosum. Terus, ketika ujung jarum menem... Berarti bukan interspinosum dong. Di ligamentum plafum. I'm sorry. Ternyata saya salah. Nah, begitu dia udah nembus dari ligamentum plafum, kalian akan rasakan loss of resistance. Karena ingat, tadi itu kan dari luar, dia ada ligamentum, terus di tengahnya ada interspinosum, terus setelah itu ligamentum plafum, baru kalian nyampe ke CSS. Jadi, begitu kalian lewati semua ligamentum itu, kalian akan merasakan loss of resistance. Yaitu ketika kalian sudah tidak merasakan ligamentum lagi. Nah, kemudian jarumnya didorong terus sampai menembus lapisan dura dan membrin subarachnoid. Jadi, kalian udah nyampe ke subarachnoid space. Nah, terus kemudian kalian berhenti setelah ditandai dengan keluarnya cairan di core. Nah, kalau misalnya pendekatan paramedian, itu lebih sering digunakan pada pasien-pasien yang tidak dapat diposisikan dengan mudah. Misalnya, kalau misalnya pasienmu itu artritis berat, kifoskoliosis, atau ada riwayat operasi lumbar. Karena dia itu celahnya lebih lebar dibanding kalau misalnya kamu gunakan pendekatan midline. Jadi, kalian bisa punya space yang lebih banyak untuk memanover jarum spinal itu, sehingga kalian bisa lebih dapat posisinya anggapannya. Karena dia space-nya lebih besar dibanding kalau misalnya dengan pendekatan midline. Nah, terus cara menyuntikkannya, itu kamu ngambil 1 cm kolateral dan 1 cm karakaudal. Jadi, kalau misalnya midline, itu di sini. Berarti agak kolateral dikit, 1 cm. Dan agak kekaudal dikit, 1 cm. Terus penyuntikannya dilakukan dengan besar sudut 10-25 derajat. atau celcius, sorry. Jadi, kalian ngambilnya agak miring gini. Kalau misalnya ini 90 derajat, berarti kalian ngambilnya agak 10 derajat. 10. Ini 30. Eh, ini 15, sorry. Tidak. 45. Oh my God. Terus, jarum tidak melewati ligamentum interspinosum. Terus, kontraindikasi kesepanan anesthesia itu apa saja. Yang pertama, yang paling absolut adalah patient refusal. Jadi, kalau misalnya pasien kamu takut masuk ke ruang kooperasi, terus dia bilang, aku nggak mau bangun, yaudah kalian virus umum saja, anestesi umum. Terus, kalau misalnya dia diinfeksi, ada site of injection, uncorrected hypofolimia, alergi, atau increase intracranial pressure. Kayak misalnya, a few days back, aku ada, pernah ada operasi APP, dimana APP itu dah sopasi harusnya debius spinal. Terus, ternyata pasiennya itu punya tinea disuruh badannya, terus dia itu melingkar, dimana dia tinea itu akan cover daerah injeksi anestesi spinalnya. Makanya pada saat itu akhirnya diputuskan untuk GA. Jadi, kalau misalnya ada infection, ada site of injection, daripada kalian bikin dia infeksi SSP, maka lebih baik di GA aja. Terus, kenapa kalau uncorrected hypofolimia itu nggak boleh debius spinal? Karena nanti akan dibahas bahwa salah satu efek dari anestesia regional atau zat anestesia yang akan disuntikkan pada anestesia spinal, itu akan menyebabkan hipofolemi. Jadi, sehingga kalau misalnya pasiennya pada dasarnya sudah hipofolemi, sebaiknya jangan debius anestesia spinal. nanti makin hipofolemi. Terus, kalau alergi, jangan. Terus, kalau increase intrakernial pressure, juga jangan. Karena nanti kalian kalau misalnya mengambil CSF-nya atau CSS-nya, kalian bisa bikin dia herniasio-opak. Terus, kontraindikasi relatif apa aja, contohnya kayak koagulopati, sepsis, fixed cardiac output dan yang terakhir adalah indeterminate neurologic disease. Terus, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi ketinggian blok. Jadi, blok spinal anestesi, itu kan seringkali kalau misalnya kalian bayangin agak abstrak. Gimana caranya kalian bisa nentuin sampai berapa tinggi bisa dibius pasiennya atau level bloknya. Jadi, ketinggian blok itu ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah karakteristik pasien. Yang kedua adalah karakteristik CSS-nya. Ketiga, karakteristik anestesia lokal, barisitas anestesi, posisi pasien saat dan setelah penyuntikan, dan yang terakhir adalah teknik penyuntikan. Yang pertama adalah usia, di mana pada usia tua ternyata penyebaran obat anestesi itu lebih kesefalat. Jadi, akan lebih gampang untuk blok tinggi karena ruang subaroknoidnya dan epiduralnya itu menjadi lebih kecil dan terjadi penurunan progresif jumlah CSS. Terus, kalau misalnya pasiennya tinggi, misalnya pasien dengan Marfan syndrome, misalnya kamu bius yaoming gitu, makin tinggi pasiennya, makin panjang medula spinalisnya. Sehingga, volume CSS di bawah L2 itu makin banyak. Makanya, pasiennya membutuhkan dosis yang lebih besar. Nah, ketiga, itu adalah berat badan. Di mana pasien gemuk itu akan mengalami penurunan volume CSS karena ada penumpukan lemak di daerah subdural. Makanya, jumlah anestesi yang digunakan lebih sedikit. Terus, faktor lainnya ada tekanan intraabdominal. Di mana peningkatan tekanan intraabdominal sering dikaitkan dengan peningkatan penyebaran obat anestesi lokal dalam ruang subaroknoid. Jadi, obatnya juga lebih sedikit. Terus, anatomi kolumna vertebralis yaitu lekukan kolumna vertebralis yaitu loki-loki mempengaruhi penyebaran obat anestesia lokal dalam ruang subaroknoid. Dan tempat penyuntikannya juga, kalau misalnya penyuntikan obat berdiketinggian L2 dan L3 atau L3 dan L4 itu memudahkan penyebaran obat ke arah kranial. Jadi, kalau misalnya blok kamu mau agak tinggi. Sedangkan, kalau misalnya kalian cuma butuh buat operasi anorektal, berarti penyuntikan pada daerah L4 dan L5 itu akan memudahkan dia untuk berkumpul di daerah sakral saja. Jadi, kalian cuma punya sakral blok. Terus, terakhir, eh, enggak terakhir, terus kemudian faktor lain ada kecepatan penyuntikan, dimana makin cepat penyuntikannya, makin tinggi tingkat analgesia yang tercapai. Terus, dosisnya juga tentunya, makin besar dosis, makin besar intensitas sambatan berat jenis obatnya yaitu hiperbarik, hipobarik, atau isobarik. Terus, konsentrasi larutan, dimana semakin terkonsentrasi, maka intensitas analgesia akan meningkat dengan bertambah pekatnya konsentrasi larutan obat dan isi syarikat. Nah, ini adalah dermatomal levels yang dibutuhkan untuk surgery-surgery tentu. Yang paling sering adalah operasi ginekologi atau SC. Ini yang paling sering. Dimana kalian itu harus achieve block setidaknya setinggi T6. Terus, kalau misalnya transuretral resection of the prostate, ini turk, dia setinggi T10. Terus, kalau vaginal delivery of fetus and hip surgery, berarti agak bawah, berarti kalian boleh sampai T10. Nah, kalau foot and ankle surgery cuma L2, dan perineal and anal surgery cuma butuh S2 sampai L5, yaitu saddle dog. Terus, paling sering obat yang digunakan itu bukan bubifakain 0,25. Ini di luar. Kalau di Indonesia, yang paling sering itu bubifakain 0,5%. Karena sediaan yang ada di Indonesia dan Malaysia itu cuma 0,5%. Terus, let's assume paling sering kalian lihat itu DSJ. Let's assume tadi DSJ kalian butuh sampai berapa? Sampai T6 kan? Berarti kalian itu butuh dosis itu tengah-tengahnya dari ini. T10 adalah 8 sampai 12 miligram. T4 adalah 14 sampai 20. Berarti kurang lebih kalian itu butuh dosis paling ambil saja 14. Itu mungkin bisa sampai T6. Terus kalian akan menyutikan obat ke dalam pasiennya. Kalian harus tahu obat itu akan melakukan apa? Selain penyutikan analgesia, apalagi yang akan disebabkan oleh penyutikan obat itu. Yang pertama, pada sistem kardiofaskular dan yang paling signifikan si anestesia reaksial itu akan memblok aktivitas syaraf simpatis. Jadi syaraf simpatisnya diblok, jadi para simpatisnya itu semangat, jadi overload atau unopposed. tonus faso motor primer dia itu diatur oleh syaraf simpatis. Terus dia itu berasal dari T5L1. Tentunya kalau misalnya kita blok di daerah sini, maka keblok juga syaraf simpatisnya. Maka yang terjadi adalah unopposed parasympathetic activity, dimana yang terjadi adalah fasodilatasi pembulu-pembulu darah vena, penurunan pengisian darah, penurunan venus return ke jantung, dan penurunan systemic vascular resistance atau resistensi systemic vascular akibat fasodilatasi arterial. Maka yang terjadi dari konsekuens dari keempat efek ini adalah hipotensi. Terus karena itu makanya tadi pasien yang hipotensi yang uncorrected sebaiknya tidak dilakukan anestesi spinal. Kemudian pada sistem respirasi apa yang terjadi? Tidak banyak sebenarnya. Jadi blok neuraksial itu mempengaruhi fungsi respirasi secara minimal karena volume tidal ini tidak berubah. Paling yang berubah itu cuma kapasitas vital atau vital capacity karena lumpuhnya otot-otot abdomen kehingga kekuatan ekspirasi berkurang. Tapi kalian harus take note kalau misalnya ada pasien-pasien dengan PPOK di mana pasien-pasien ini memiliki produksi slam atau produksi mucus yang berlebihan. Jadi kalau misalnya kalian melakukan blokade di level tinggi itu dia akan melumpuhkan otot-otot bantu pernafasan. Terus karena dia membutuhkan otot-otot bantu pernafasan itu untuk mengexpel mucus yang berlebihan itu jadi dia mengganggu kemampuan batuk sehingga pembersihan jalan nafas dia tidak maksimal makanya butuh disaksion ekstra pada pasien-pasien dengan PPOK. Terus kalau pada gastrointestinal system dia paling cuma menyebabkan kontrasti usus dengan peningkatan paristatik karena anupus parasimpatetik atau vagal activity cuma not-notch. Terus kalau misalnya pada sistem metabolik dan sistem endokrin itu akan menyebabkan akan memblunt trauma akan memblunt respons dari trauma pembedahan. ini fun fact jadi kalau misalnya kamu melakukan pembedahan trauma yang disebabkan pembedahan itu akan menimbulkan respons neuroendokrin dimana dia akan merasakan adanya trauma di dalam sistem tubuh dan tubuh itu akan menanggapkan respons itu sebagai respons stress makanya dia akan mengeluarkan hormon-hormon stress contohnya hormon adenocortico cortisone cortisone epinephrine norepinephrine dan vasopressin nah terus ternyata kalau misalnya kalian berikan blok neuraksial ternyata si respons respons ini keblunt jadi respons stress yang disebabkan oleh trauma pembedahan itu akan didampen oleh blok neuraksial jadi justru dia itu punya efek yang baik untuk mengurangi respons stress tersebut nah terus yang yang interesting adalah pengurangan pelepasan katecholamins yang disebabkan respons stress itu ternyata dia menurunkan juga kejadian aritmia perioperatif dan memungkinkan pengurangan kejadian iskemia nah terus tapi ada juga efek samping dan komplikasi dari anesthesia spinal ini salah satunya yang paling major ada direct needle trauma infection kayak misalnya abscess atau meningitis vertebral canal hematum spinal cord ischemia choroekina syndrome arachnoiditis peripheral nerve injury total spinal anesthesia cardiovascular collapse dan death nah tapi major complications ini jarang yang paling sering ada justru the minor ones and the moderate ones costural puncture headache ini quite sering dan itu adalah salah satu yang perlu kalian ketahui sebagai dokter umum nanti karena kemungkinan besar itu pasien kalau misalnya sudah dibangsal setelah melakukan operasi dia itu bisa komplain postural puncture headache itu adalah headache yang disebabkan setelah anesthesia spinal terus dia bisa juga ada nausea and vomiting mild hypotension shivering edge transient mild hearing impairment ini jarang sama urinary retention yang pertama dan paling sering adalah hypotension hypotension ini terjadi as a direct response dari penyuntikan obat anesthesia regional ke dalam ruang subaregnoid atau secara direct response dari anesthesia spinal karena kita akan membius pasien di antara T4 T6 dimana 81% pasien akan mengalami episode hypotensi kalau misalnya hambatan sensoriknya melebihi T5 dimana kalau misalnya kita akan melakukan operasi ginekologi BCSJ dia itu harus T6 atau T4 jadi paling enggak pasti T5 itu kena terus anesthesia spinal itu tadi kan menyebabkan hambatan simpatis yang menyebabkan dilatasi arterial dan bendungan vena sehingga aliran balik vena ke jantung itu turun terus cardiac output atau cura jantung juga turun yang menyebabkan hypotensi nah terus ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi seringnya terjadi hypotensi pada pasien selain level tinggi bloknya yaitu usia keadaan fungsi jantung pasien volume intrafaskular dan ketinggian hambatan simpatis terus hypotensi itu tapi bisa dijegah atau dikurangi dengan pertama-tama bolus cairan intravena sampai 500 ml kristaloid apalagi pada pasien-pasien yang puasa sebelum operasi biasa pasien itu sebenarnya kalau misalnya menurut ASA Guideline itu harusnya masih bisa minum cairan itu 2-4 jam sebelum operasi tapi seringkali kita itu mempuasakan pasien itu total selama 8 jam bayangin pasien itu kalau seru puasa total selama 8 jam gak minum dia itu pasti setidaknya ada dehidrasi ringan sehingga cairan atau volume intrafaskularnya dia itu pasti berkurang makanya seringkali atau untuk mengantisipasi hal ini bisa dilakukan bolus cairan intravena sampai 1 kukolev atau bahkan kamu bisa bolus koloid sebelum spinal terus kalau misalnya dia habis di spinal terus dia hipotensi bisa juga kamu berikan obat-obatan vasopressor yang paling sering dilihat di OT adalah efedrine dengan dosis 5-10 mg secara intravena terus paling gampang adalah kalian bisa mengelevasi kaki tapi elevasi kaki ini bisa menambahkan resiko kalian itu menyebarkan obatnya itu lebih ke sefalat dimana level blockadenya bisa jadi level lebih tinggi terus efek samping kedua adalah bradykadi ini temannya hipotensi karena tadi adalah turunnya efek simpatis terus bradykadi akibat anesthesia spinal ini berkisar 8,9 sampai 13% namun bisa juga 75% kalau misalnya hambatannya lebih tinggi dari T5 terus kalau misalnya serabut simpatis kardioakselerator yang berasal dari 1 sampai T5 dihambat maka tonus vagab parasimpatis menjadi dominan karena simpatisnya nggak ada jadi unopposed parasimpatetic response yang menyebabkan bradykardia ringan sampai sedang terus bradykardia ini juga dapat muncul akibat penurunan aliran balik vena atau stimulus seperti tarikan peritonium nah faktor resikonya bradykardia itu apa contohnya lajunadi basalnya yang udah slow to begin rest penggunaan beta blocker dan status fisiologi asal 1 terus komplikasi berikutnya yang bisa terjadi adalah totospinal atau block spinal tinggi ini tuh kalau misalnya obatnya ternyata nyebarnya terlalu tinggi jadi yang tadinya kita mau bloknya itu sampai cuman T6 atau T4 eh ternyata sampai cervical gitu jadi ketika obatnya menyebar terlalu jauh ke cephalat sampai ke regio cervical nah dia itu gejala umumnya utamanya ada hilangannya kesadaran bradykardi hipotensi dan henti nafas terus biasanya itu tapi jangan panik biasanya cuman sesaat karena untuk kalau misalnya kalian menyutikan dosisnya dengan benar ini contohnya kalau misalnya dosisnya benar ya dosisnya itu akan terdilusi jadi kalau misalnya begitu by the time dia sampai ke cervical itu dosisnya cuman dikit jadi nanti akan makin lama makin turun makin turun sehingga efeknya juga gak lama makanya penangannya itu bersifat suportif suportifnya contohnya apa karena dia tadi henti nafas maka paling penting kalian harus baging antara baging atau langsung kalian intuk kalau misalnya kalian gak mau nungguin you don't want to take the chance dia bangunnya atau start nafasnya lama berarti kalian bisa langsung intuk terus switch to gea terus sering kali ini dia terjadi secara tidak sengaja gak mungkin melakukan dengan sengaja karena tidak diantisipasinya gerakan-gerakan pasien setelah obat dimasukkan salah pengaturan posisi pasien dan terakhir ketidaksesuaian dosis obat yang diberikan terus bisa juga terjadi trans-neurological symptoms ini itu contohnya kayak nyeri unilateral atau bilateral di daerah paha anterior atau posterior disertai nyeri ditungkai atau punggung bawah setelah pemulihan dari anestesi spinal dia bisa muncul 24 jam pasca spinal dan berlangsung kurang dari 2 hari dan dia bisa diberikan hilang sendirinya atau dengan pemberian analgesia oral contohnya kayak NSAID terus mekanisme terjadinya trans-neurological symptoms atau TNS masih belum jelas terus insidennya itu seringkali terjadi karena anestesi spinal dengan lidokin yaitu dari 10-37% kemudian pasien menjalani atroskopi lutut 18-22% atau pasien dengan pembedahan dengan posisi litotomi 30-36% nah ini yang paling sering kedua yaitu adalah postural puncture headache atau PDPH PDPH itu 66% disebabkan karena penggunaan jarum berukuran besar dengan ujung tajam kemudian dengan penggunaan jarum berukuran kecil dengan ujung tumpul atau pencil point justru insidensinya itu berkurang cuma 3% atau bahkan di bawah 3% jadi kalau misalnya kita menggunakan pencil point yaitu sproto atau whittaker dia insidensinya dikit tapi kalau kita gunakan jarum yang cutting atau quinky justru dia insidensinya tinggi banget karakteristiknya itu dia khas yaitu nyari di daerah occipito frontal yaitu daerah depan yang diekstraserbasi oleh perubahan posisi misalnya dari tidur ke duduk dan membaik dengan berbaring terus muncul pada 3 hari pertama sampai seminggu setelah fungsi dura katanya sih PDPH ini disebabkan karena hilangnya tekanan hilangnya jumlah CSS yang banyak jadi dia itu makanya kenapa dikorelasikan dengan ujung tajam karena katanya habis disuntikan itu meskipun kita sudah tarik jarumnya LCS itu tetap keluar sehingga kayak anggapannya kayak hipotensi kayak orthostatic hypotension tapi pada LCS nah dia itu keluarnya PDPH tapi itu sebenarnya mekanisme yang dihipotesa yang paling diterima cuma mekanisme kenapanya itu masih belum jelas terus hal ini dapat berlangsung lebih dari 24 jam dan bisa juga disertai fotofobia kekakuan leher Biasanya sih sembuh sendiri setelah 5-10 hari nah gejalanya itu bisa kalau misalnya dia gejalanya cuma ringan sampai sedang jadi tidak terlalu mengganggu itu biasanya cuma penurut irabaring hidrasi analgesi dan kafein kenapa kafein katanya kafein itu meningkatkan tekanan LCS atau meningkatkan produksi LCS sehingga itu masih dihipotesakan dia bisa membantu nah tapi kalau misalnya dia gejalanya berat itu dibutuhkan epidural blood patch dimana begitu sudah dipasang epidural blood patch yaitu kesuksesan terapinya angka kesuksesannya lebih dari 90% faktor resikonya itu apa aja yaitu wanita usia muda dan kalau misalnya kalian gunakan ukuran jarum yang besar yaitu faktor resiko terpenting dan kalau misalnya ditusukkan berulang-ulang karena ceritanya kalau misalnya memang karena bocor menusukan dura berulang akan menyebabkan banyaknya leak tentu aja dari aku terima kasih kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom chat area waktu dan tempat saya kembalikan kepada kamu oke ada pertanyaan dari audiens kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat mungkin sebelum mungkin sambil kita tunggu teman-teman kasih pertanyaan kita manteba-tebaan kali ya boleh-boleh tadi sih aku sempat sebutin pas lecture kita mau tawar-tebaan statics itu apa nah kalau misalnya teman-teman ada yang bisa jawab dapat hadiah apa ya apa ya arena nya future discount deh kalau misalnya untuk stase berikutnya kalian mau ikut salah satu kelas kita misalnya private class atau semi private class kalian tinggal bilang aja ntar sama adminnya bisa jawab pertanyaan dari sini nanti dapat diskon 50.000 tapi ntar kelas-kelas kita yang lainnya bukan free class itu apa aja sih ntar yes ada pertanyaan dari audiens dok pun tanya kapan sih pakai epidural block sama super private block terima kasih nah kalau super thank you Bella pertanyaannya jadi kalau epidural block itu biasanya seringkali digunakan untuk melahirkan dia itu most likely bukan most likely ya very strongly associated dengan melahirkan tapi melahirkannya itu melahirkannya normal jadi vaginal delivery of a fetus itu biasanya epidural block nah sementara subdural block atau spinal anesthesia itu biasanya digunakan untuk operasi apapun yang di bawah T5 jadi kalau misalnya regio operasinya di bawah maka bisa digunakan spinal block atau subdural block nah cuman epidural block itu agak jarang dilakukan di Indonesia karena katanya sih epidural block itu memang butuh monitoring khusus cuman karena jarang digunakan sehingga orang-orang yang bisa memonitor dengan baik itu dikit dan dia itu biasa digunakan di setting di luar dari OT sehingga jarang kali digunakan epidural block di Indonesia apakah mencoba pertanyaannya oke untuk yang lain ada pertanyaan lagi boleh ditanya lagi kita masih banyak nih waktunya tadi aku ngomongin giveaway nih tapi minta tolong dijelasin dulu kelas-kelas kita yang bukan free class itu apa aja giveaway gue mau giveaway nih kalau misalnya ada yang bisa jawab statics yang bisa list statics dengan baik di kolom chat bisa dapat voucher 50 ribu untuk kelas berbayar kita boleh boleh kita kalau ada yang bisa kita bisa berikan kita ada kadang-kadang ada open class ada private class bisa dipakai disitu voucher-vouchernya coba ada yang bisa menjawab lumayan tuh 50 ribu ada yang bisa dipakai disitu Kayaknya enggak ada yang mau nanya lagi nih Mariska Mohon izin bertanya dok dari Bella nih Untuk Spinal Block kan tadi bisa blok sampai T5 atau T10 Itu bisa dijelaskan ulang enggak ya? Maksud pertanyaannya Bella gimana ya? Saya masih kurang mengerti Ini bisa dijelasin lagi yang bagian Blok yang Spinal Block Aku juga bingung boleh telan diperjelas Enggak pertanyaannya Maksudnya gimana ya? Oh yang dosis obat Oke oke Bentar ya Nah jadi Gimana ya? Yang terjelasin ini Jadi kalau misalnya Kalian Ini space nih You harus find space Kemudian anggapannya itu Kamu mau menyuntikkan Obat Atau Ya obat lah Substansi Ke dalam space ini Space ini tuh kan The levelnya Jadi misalnya Kamu Masukinnya di L3 L4 Gitu Ini L2 Kamu mau Kamu mau achieve block Itu up to T10 Atau up to T4 T10 ini kan agak rendah Jadi kamu gunakan cairan lebih rendah Dosisnya Ini tuh miligram ya Bukan mililiter Jadi anggap aja Kalau misalnya kamu masukkan Cairan sebanyak Misalnya anggap aja Ini 2 mili Ini 4 mili Kalau misalnya kamu masukkan cairan 2 mili Karena dia hiperbarik Paling sering itu hiperbarik Jarang banget ada orang Makin hiperbarik Hiperbarik itu dia pasti langsung jatuh ke bawah Jadi dia akan mengisi Sebanyak 2 mili Di sini 2 mili ini Jadi dari Dari paling bawah Which is Dari sakral Sampai T10 Itu terisi oleh cairan obat kamu Jadi sehingga Dia itu bloknya bisa sampai sini Nah tapi gimana caranya Kamu mau bikin bloknya lebih tinggi lagi Yaitu Sampai T4 Misalnya Kan dia perlu lebih tinggi lagi Kalau misalnya blok kamu Dari-nya T10 Butuh 2 mili Gimana caranya kamu mau naikin Dari T10 sampai T4 Which is dari T9 T8 Lebih tinggi lagi kan Berarti kamu harus tambahkan lebih lagi Cairannya Berarti kamu naikkan lagi dosisnya Misalnya kamu kasih 4 mili 2 kalinya kan Berarti dia bisa Tambah lagi 2 mili di sini Makanya level bloknya bisa lebih tinggi Apakah sudah jelas? Atau perlu dijelasin lagi? Sudah jelas Sekarang ya Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada ini Sepertinya bisa kita akhiri Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi audiens Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!